Klan Yue sudah tamat, sudah berakhir. Yang Kincuan tahu hanyalah tunangan Tong Yan berasal dari klan Yue. Dia hanya tahu bahwa tunangan Tong Yan berasal dari klan Yue. Ada juga Tuan Muda Silang. Dia tampaknya berasal dari keluarga besar dan memiliki posisi penting di Bright Moon City. Setelah makan, Kincuan mendengar banyak berita. Namun, dia baru di sini, jadi dia tidak bisa bertanya terlalu banyak. Jika dia menanyakan beberapa pertanyaan umum, orang akan tahu bahwa dia baru, dan itu akan dengan mudah menarik perhatian. Lagi pula, ini adalah Bright Moon City, sebuah kota dari klan Iblis. Oleh karena itu, tempat ini spesial dan dia tidak bisa bertanya dengan santai. Ketika Kincuan kembali ke kamarnya, dia tiba-tiba memikirkan tiga harta yang dia dapatkan dari Pei Yang. Dia mengeluarkan pagoda kecil terlebih dahulu. Itu disebut pagoda abadi tujuh lantai. Namun, Kincuan tahu bahwa nama aslinya adalah pagoda tujuh tingkat Zen Yau Sian. Jika dia menggunakannya secara langsung, itu akan menjadi harta yang bagus. Namun, apa yang dilihat Kincuan dengan Golden Divine Eye-nya berbeda? Ini adalah harta karun, harta yang mutlak. Prasyaratnya adalah ia mengenali tuannya. Ketika Kincuan melihat pagoda Zen Yau Sian bertingkat tujuh ini, dia langsung setuju. Dia tidak melihat hal-hal lain, tetapi dia tahu bahwa salah satunya adalah kristal abadi. Dia tidak berdiri di atas upacara dan mengumpulkan semuanya sekaligus. Pagoda abadi penekan iblis mengenalinya sebagai tuannya dan membuatnya marah dengan darah esensi. Setelah menahan rasa sakit, pagoda abadi penekan iblis tujuh lantai tampaknya memiliki lapisan tambahan kecemerlangan samar. Ini semacam halo besar. Itu tidak cerah, tapi kaya dan sederhana. Suasana yang dipancarkannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh keindahan. Pagoda tujuh lantai Zen Yau Sian, seperti namanya, adalah yang paling kuat dalam menekan iblis. Tentu saja, itu bukan hanya menekan setan. Dikatakan bahwa begitu tingkat kultivasi seseorang meningkat, mereka dapat menekan segalanya. Ini adalah harta karun, tetapi di mata Kincuan, itu lebih rendah dari para dewa dan Buddha. Di mata Kincuan, para dewa dan Buddha jauh lebih kuat daripada pagoda tujuh lantai Zen Yau Sian. Tidak peduli apa, pagoda Zen Yau Sian bertingkat tujuh juga merupakan harta karun. Ada untungnya memiliki pagoda tujuh tingkat Zen Yau Sian sebagai tuannya. Ini naluriah, pasif, dan tidak dapat diubah. Saat berhadapan dengan ras iblis, dia bisa menekan 10% dari kekuatan ras iblis, tetapi hanya melawan ras iblis. Kemampuan ini mengejutkan Kincuan, tapi dia tetap tersenyum bahagia. Harta tertinggi memang harta tertinggi. Itu bisa menekan 10% kekuatan lawan, dan dia juga bisa melemahkan kekuatan lawan hingga 20%. Dengan cara ini, dia bisa melemahkan kekuatan ras iblis hingga 30%. Barang bagus, Kincuan tersenyum bahagia. Selain itu, pagoda Zen Yau Sian tujuh lantai memiliki kemampuan hebat lainnya. Penindasan setan. Itu bisa menekan dan menyegel iblis. Ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan setiap saat. Setiap kali digunakan, itu akan menghabiskan setidaknya setengah dari energi esensinya. Semakin banyak energi esensi yang dia keluarkan, semakin kuat jadinya. Itu akan menghabiskan setidaknya setengah dari energi esensinya setiap saat. Ini terlalu menakutkan. Biasanya, dia tidak akan menggunakannya kecuali dia berada dalam situasi kritis. Lagi pula, dia hanya bisa menggunakannya sekali dalam pertempuran. Dia mungkin akan pingsan setelah menggunakannya. Dari kelihatannya, dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Mungkin ketika wilayahnya lebih tinggi dan konsumsinya tidak terlalu menakutkan, dia mungkin bisa menggunakannya. Namun, kemampuan untuk menekan 10% dari kekuatan ras iblis ini sangat bagus dan kuat, bahkan jika itu hanya efektif melawan ras iblis. Oh, ada kristal abadi. Mata Kincuan berbinar. Namun, pada saat itu, Kincuan sedang berkonflik. Yang mana untuk peningkatan? Buddha Harta Kardinal, Batu Mata Susunan Binatang Suci, Bendera Abadi 5 Elemen, dan sekarang, Pagoda Zen Yao Sian bertingkat 7. Kardinal Harta Karun Buddha. Kincuan mencobanya. Kardinal Harta Buddha tingkat keempat tidak dapat ditingkatkan saat ini. Karena Kardinal Harta Karun Buddha tidak dapat ditingkatkan, Batu Mata Susunan Binatang Suci pasti juga tidak bisa. Batu Mata Susunan Binatang Ilahi adalah alam yang sama dengan Kardinal Tresor Buddha. Mereka berdua berada di tingkat keempat. Kalau begitu, haruskah dia meningkatkan Bendera Abadi 5 Elemen atau Pagoda 7 Lantai Zen Yao Sian? 5 Elemen Bendera Abadi adalah alat yang bagus untuk digunakan untuk menembus formasi. Selain itu, dengan setiap peningkatan level, kemampuan 5 Elemen Kincuan akan meningkat sebesar 10%. Dengan kata lain, kekuatan Fajra Divine Dragon Claw dan Great Earth Dragon Flame Kinding juga akan meningkat. Kincuan mempertimbangkan Pagoda 7 Lantai Zen Yao Sian, kemampuan untuk menekan 10% dari kekuatan Demon Rache tetap sama. Dalam hal ini, dia paling banyak perlu menggunakan 40% dari energi esensinya untuk menggunakan kemampuan Demon Suppression sekali, atau bahkan 45%. Kemampuan untuk menekan 10% dari kekuatan Demon Rache sudah cukup untuk saat ini. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Kincuan memutuskan untuk menggunakan Kristal Abadi ini untuk meningkatkan Bendera Abadi 5 Elemen. Ini benar-benar akan meningkatkan kemampuan 5 Elemennya. Juga, apakah Bendera Abadi 5 Elemen akan memiliki kemampuan baru? Memikirkan hal ini, Kincuan mengeluarkan Kristal Abadi. Karena dia telah memutuskan, dia akan meningkatkan Bendera Abadi 5 Elemen. Awalnya di tingkat kedua, tapi sekarang di tingkat ketiga. Saat dia menerobos ke tingkat ketiga, banyak hal yang tiba-tiba melonjak ke lautan kesadarannya. Seketika, pikiran Kincuan sedikit kacau. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Pelarian Gerbang Surga. Ini sebenarnya pelarian Gerbang Surga. Mata Kincuan berbinar. Barang bagus, barang bagus. Saya telah melakukan pembunuhan. Tingkat ketiga bisa membuka tiga Gerbang Surga di Bendera Abadi 5 Elemen. Heaven Gate Escape mirip dengan Teleportation Array, tetapi bisa dikirim lebih jauh, lebih nyaman, dan lebih bebas. Kincuan sekarang perlu menyiapkan tiga Gerbang Surga. Ada tiga Gerbang Surga di Bendera Abadi 5 Elemen. Ketika Kincuan memasuki Gerbang Surga pertama, dia melihat sebuah peta besar. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat semua tempat yang pernah dia kunjungi. Tempat-tempat yang belum dia kunjungi tidak ditampilkan. Setelah lokasi Gerbang Surga ditetapkan, itu tidak dapat diubah. Lokasi pertama yang ditetapkan Kincuan adalah Snowblowing City tanpa ragu-ragu. Tempat itu sekarang menjadi kediaman keluarga Kin dan juga lokasi rumah ibunya. Kincuan sangat senang dan bersemangat. Akan jauh lebih mudah baginya untuk kembali di masa depan. Masih ada dua Gerbang Surga yang tersisa. Dunia ini sangat besar. Tiga Gerbang Surga tidak cukup. Selain itu, Gerbang Surga ini tidak dapat digunakan setiap saat. Setiap Gerbang Surga hanya bisa digunakan sebulan sekali. Zone of Chaos adalah tempat yang luas. Kincuan memutuskan untuk mendirikan Gerbang Surga di sana. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk kembali ke Snowblowing City dan kemudian Zone of Chaos. Gerbang Surga yang tersisa ditinggalkan untuk keadaan darurat. Saat ini, dua Gerbang Surga sudah cukup. Zone of Chaos didirikan di Surga Selatan. Dia meninggalkan satu Gerbang Surga sebagai persiapan untuk keadaan darurat. Dia juga berharap bahwa ketika wilayah bendera abadi lima elemen meningkat, dia dapat membuat lebih banyak Gerbang Surga. Dengan beberapa Gerbang Surga, Kincuan merasa bahwa ini pasti artefak dewa. Dibandingkan dengan penguasa penyusut tanah dan penguasa pengukur langit, itu jauh lebih kuat. Karena dengan benda ini, ketika dia menghadapi bahaya atau bahkan dalam situasi putus asa, selama dia tidak mati, dia bisa menggunakan Gerbang Langit untuk pergi. Mungkin inilah mengapa disebut Gerbang Surga. Atau mungkin mirip dengan Gerbang Surga Luar. Lagi pula, jarak yang bisa ditempuhnya terlalu jauh. Itu bisa bersaing dengan beberapa formasi teleportasi kuno yang kuat. Kincuan memikirkan bagaimana dia akan memiliki beberapa istri di masa depan dan mereka tidak bersama. Kincuan merasa itu tidak akan menjadi masalah. Batu teleportasi sangat kuat, tapi itu adalah barang habis pakai. Itu juga sangat merepotkan. Batu teleportasi jarak jauh tampaknya bahkan lebih sulit. Ini juga mengapa Kincuan belum mencoba membuat batu teleportasi sampai sekarang. 742 Setelah heboh beberapa saat, Kincuan sangat senang karena sekarang dia bisa pulang kapan saja. Setidaknya di zona kekacauan, dia bisa kembali sebulan sekali jika dia mau. Menjadi kaya secara diam-diam adalah hal yang paling membahagiakan. Kincuan seperti itu sekarang. Dia menyingkirkan bendera abadi lima elemen dan ada pagoda kecil di dantiannya. Yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa itu ada di tangan Royal Dao Metal Yuan Bodhi. Pria kecil berbaju zira emas dengan dantiannya sedang memegang pagoda Zen Yao Xian bertingkat 7, megah dan menakjubkan. Lima elemen melayang secara misterius, memancarkan aura kuno dan atmosfer sunyi. Akhirnya, Kincuan ingat bahwa ada mutiara emas. Hal utama adalah kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba dan dia benar-benar melupakannya. Sekarang dia mengingatnya, dia dengan cepat mengeluarkannya. Itu adalah mutiara emas yang sangat berat di tangannya. Begitu berada di tangan Kincuan, dia merasakan keakraban. Ketika dia menyadari apa itu, Kincuan tertegun. Mutiara Naga Bola Naga, dua naga memainkan mutiara, naga memainkan mutiara. Legenda mengatakan bahwa hanya naga sungguhan yang memiliki Dragon Ball. Bola Naga adalah kondensasi dari kekuatan naga dan ki mendalam. Dikatakan juga bahwa itu adalah neidan naga, yang merupakan inti naga. Kincuan telah membentuk inti naga. Dan inti naga telah bergabung dengan sembilan naga suci. Pada saat yang sama, itu juga bergabung dengan Kaisar Dao Sol. Itu telah bergabung dengan Kaisar Dao Dragon Sol. Tapi sekarang, mutiara naga asli telah muncul, dan kualitasnya pasti tidak rendah. Kincuan menatap mutiara naga dengan bingung. Energi naga dalam mutiara naga secara alami menakutkan. Jika dia menyerapnya, teknik kekuatan sembilan naga miliknya pasti akan menembusnya. Tapi Kincuan merasa itu akan sia-sia. Mengaum. Pada saat itu, rawungan naga yang dalam datang dari dalam tubuh Kincuan. Suara ini dibuat oleh sembilan naga dewa, dan mereka sepertinya menginginkan mutiara naga. Sembilan naga ilahi telah menyatu dengan inti naga mereka sendiri. Mengapa mereka masih sangat menginginkan mutiara naga? Kincuan bingung. Namun, keinginan ini membuat Kincuan bahagia. Karena sembilan dewa naga menginginkan mutiara naga, itu berarti mutiara naga sangat bermanfaat bagi mereka. Cahaya kemasan menyala. Kincuan merasakan bola naga memasuki tubuhnya. Kincuan mengira itu akan bertepatan dengan inti naga. Tetapi ketika dia menggunakan penglihatan batinnya, dia tertegun. Mutiara naga dan inti naga sama-sama ada, tetapi mereka tidak menyatu. Mutiara naga adalah mutiara naga, dan inti naga adalah inti naga. Mereka tidak sama. Kincuan tiba-tiba mengerti sesuatu. Begitu menyatu dengan inti naga, cahaya kemasan muncul. Pada saat yang sama, kekuatan agung muncul dan menyatu dengan setiap bagian tubuh Kincuan. Sembilan posisi naga ilahi bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, esens, spirit, dan spirit tampak lebih intens dari sebelumnya. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pantas saja dikatakan bahwa mutiara naga adalah inti dari seekor naga. Sekarang sembilan naga ilahi telah menyatu dengan inti naga dan jiwa kaisar daunaga. Mereka tampaknya memiliki kehidupan. Mereka seperti manusia hidup dan memancarkan sejumlah besar energi. Sekarang, mereka telah menyatu dengan mutiara naga. Tiba-tiba, mereka benar-benar berbeda. Meskipun sembilan naga ilahi tidak bisa dibandingkan dengan naga sungguhan, mutiara naga adalah tempat esensi sejati naga. Jadi sekarang sembilan naga ilahi telah memperoleh mutiara naga, manfaatnya tidak terbayangkan. Kincuan merasa seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Kaisar Dao Dragon Soul, dia adalah kaisar Dao Dragon Soul. Sekarang sembilan dewa naga memiliki kehidupan, itu seperti seseorang yang memiliki jiwa dan roh. Ini membuat Kincuan merasa dia benar-benar berbeda. Perasaan ini sangat bagus. Tiga hadiah yang diberikan pei yang sangat bagus. Kincuan merasa bahwa dia telah mendapatkan banyak uang. Itu adalah malam tanpa mimpi. Keesokan harinya, Kincuan bangun sangat pagi dan pergi mencari tempat untuk melakukan senam pagi. Ada alun-alun besar di dekatnya dan banyak prajurit melakukan latihan pagi di sana. Dia menemukan tempat yang relatif sepi dan mulai memukul God Forging Hammer. Kincuan mengulangi gerakannya, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Menghadapi matahari terbit, bermandikan sinar matahari keemasan, pada saat ini, ada pesona yang tak terlukiskan pada Kincuan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tanpa sadar memandangnya. Kincuan tenggelam di dalamnya. Setelah itu berakhir, dia menyadari bahwa banyak orang sedang memandangnya. Kincuan tercengang tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia merasa bahwa God Forging Hammer telah meningkat pesat dan perasaan serta pesonannya berbeda. Teman, teknik tinjumu sangat bagus. Dia kasar tapi itu benar-benar ramah. Kincuan menatapnya dan tertegun. Ini adalah pria kasar yang makan di restoran kemarin, seorang seniman bela diri Kaisar Rilem. Namun, Kincuan merasa bahwa dia adalah seniman bela diri yang paling tidak berperingkat Kaisar. Dia santai, malas, dan kasar. Sangat sedikit orang yang bisa mengobrol dan tertawa dengan mereka yang jauh lebih lemah darinya, minum dan bersenang-senang. Dia adalah seorang Kaisar Agung. Bagaimana mungkin dia tidak merasa lebih unggul dari orang seperti itu? Dia merasa lebih unggul dari lubuk tulangnya. Bahkan jika dia tidak memandang rendah orang biasa, tidak mungkin dia bergaul dengan mereka. Orang secara bertahap akan berubah tanpa sadar. Bagaimanapun, lingkungan akan berubah. Namun, orang ini melakukannya. Dia santai dan alami. Dia tidak berpura-pura, dia benar-benar menikmatinya. Dia menikmati kehidupan yang paling biasa ini. Di mata seniman bela diri Kaisar Rilem lainnya, ini menurunkan statusnya dan meninggalkan dirinya sendiri. Mentalitas Kincuan lebih tinggi dari banyak orang. Dia bisa memahami pria kasar ini dan tahu bahwa dia sangat bahagia. Kamu menyanjungku. Halo, Kincuan tersenyum dan menyapa. Sendiri, kenapa kita tidak makan bersama? Pria kasar itu tersenyum dan berkata. Kincuan menganggup dan tersenyum, N, sendirian, ini kehormatanku. Haha, sama-sama. Kalau tidak, akan terlalu melelahkan. Lebih baik santai. Ayo pergi bersama, saudara. Pria kasar itu tertawa terbahak-bahak. Keduanya kembali ke restoran. Mereka memesan sarapan. Mereka mengobrol sambil makan. Nama saya Wang Dalong. Bagaimana saya harus memanggil Anda, saudara? Pria kasar itu menuangkan semangkuk anggur untuk Kincuan. Nama saya Kincuan. Halo, saudara Wang. Kincuan tersenyum. Baiklah, ayo, ayo minum. Dalam waktu singkat, mereka berbicara tentang hampir semua hal. Kincuan hanya mengatakan bahwa dia berasal dari Nancang. Dia juga tahu bahwa pihak lain mengira dia berasal dari ras iblis. Karena Kincuan memiliki inti naga dan mutiara naga di tubuhnya, dia tidak berbeda dengan ras iblis sampai batas tertentu. Wang Dalong berasal dari klan beruang kekerasan. Itu bukan klan kecil di Bright Moon City, tapi itu tidak kecil. Penguasa Bright Moon City adalah klan Yuelang. Kakak Wang, ini pertama kalinya saya di sini. Apakah ada yang perlu saya perhatikan di Bright Moon City? kata Kincuan setelah mendentingkan gelas dengan Wang Dalong. Bright Moon City adalah tanah suci klan Serigala Bulan. Klan Wang saya hanya berusaha mencari nafkah di sini. Penguasa sebenarnya adalah klan Serigala Bulan. Klan Serigala Bulan awalnya memiliki empat cabang. Klan Yue di utara juga disebut klan Serigala Abu, tapi sekarang, kata Wang Dalong. Klan Yue menggelengkan kepala. Kincuan tertegun. Klan Serigala Abu? Klan Yue? Kaisar Setan Serigala Abu? Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Namun, dia punya ide. Dia harus mencari tahu apakah Kaisar Iblis Serigala Abu berasal dari klan Serigala Abu atau klan Yue. Namun, meminta informasi apapun tentang Ashu Wolf Demon Emperor di Bright Moon City mungkin akan mengundang masalah. Namun, Kincuan tidak takut sekarang. Dengan Sky Gate Escape, Kincuan pada dasarnya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. 743 Berbicara tentang keluarga Tong, Kincuan tahu bahwa Tong Yan dari keluarga Wes Wolf berasal dari keluarga Tong. Wang Dalong memandang Kincuan dan tersenyum, selama kamu tidak mengacaukan keluarga Moon Wolf, kamu akan baik-baik saja. Kaka Wang, ada apa dengan keluarga Serigala Bulan? Mengapa keluarga Serigala Barat memusnahkan keluarga Yue? Kincuan bertanya. Wang Dalong menggelengkan kepalanya. Bukankah manusia saling membunuh? Bahkan ayah, anak laki-laki, dan saudara laki-laki akan bertarung satu sama lain demi keuntungan. Bahkan tiga klan Serigala Bulan tidak rukun. Itu semua tergantung pada siapa yang lebih kuat dan bagaimana keuntungannya didistribusikan. Itu benar. Keluarga Yue begitu kuat, tidak mungkin mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Mengapa mereka begitu mudah dimusnahkan oleh keluarga Wes Wolf? Kincuan bingung. Wang Dalong memandang Kincuan dan menggelengkan kepalanya, Saudaraku, ada terlalu banyak orang di sini. Masalah keluarga Yue tidak boleh didiskusikan. Aku juga tidak yakin. Aku hanya tahu bahwa keluarga Wes Wolf menggunakan cara yang tercelah. Tampaknya ada keracunan abadi yang membuat pembangkit tenaga listrik keluarga Yue tidak dapat melawan. Bahkan Kaisar Iblis Serigala Abu tidak bisa melawan. Kincuan tiba-tiba bertanya. Meskipun Kaisar Iblis Serigala Abu tidak langsung mabuk, kekuatannya sangat berkurang. Saudaraku, apakah kamu tahu Kaisar Iblis Serigala Abu? Wang Dalong sepertinya menyadari sesuatu. Kincuan menggelengkan kepalanya, Aku tidak sengaja mendengar bahwa Moon Wolf Demon Emperor sangat kuat dan memiliki strategi yang hebat, jadi aku sedikit bingung. Kincuan mengatakan ini, tapi dia terkejut. Kaisar Setan Serigala Abu memang pemimpin keluarga Yue. Itu berarti tunangan Tong Yan adalah anak dari Ixhu Wolf Demon Emperor. Apakah dia saudara laki-laki atau laki-laki dari Kaisar Setan Serigala Bulan? Tapi ini tidak penting. Orang yang selamat dari keluarga Yue akan melakukan sesuatu di pernikahan ini. Jika tidak ada kecelakaan, Moon Wolf Demon Emperor akan muncul. Kincuan khawatir tidak dapat menemukan Moon Wolf Demon Emperor. Sekarang dia punya cara, selama dia menunggu di pesta pernikahan, dia pasti akan melihat Moon Wolf Demon Emperor. Kaka Wang, apakah Kaisar Iblis Serigala Abu masih hidup? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Ada yang mengatakan mereka masih hidup, sementara yang lain mengatakan mereka telah dibunuh, kata Wang Dalong sambil menggelengkan kepalanya. Wang Dalong, omong kosong apa yang kamu semburkan di sini. Apakah kamu lelah hidup? Sebuah dengusan dingin terdengar. Sekelompok orang berjalan mendekat. Orang-orang ini semua mengenakan jubah prajurit seputih salju dan memancarkan Ki Iblis yang kuat. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda tampan. Dia menatap Wang Dalong dengan tatapan sinis yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan sedikit penghinaan. Tuan Muda Kedua Silang, apa yang membawamu ke sini? Wang Dalong berkata dengan hormat sambil tersenyum. Kincuan tidak bergerak. Dia diam-diam menatap Tuan Muda Kedua West Wolf. Dia seharusnya bukan Tuan Muda Serigala Barat. Dia melihat sekelompok orang. Mereka semua berpakaian putih dan membawa pedang. Ada sekitar selusin dari mereka. Mereka memiliki penampilan yang mengesankan dan aura yang tajam. Keyakinan yang mereka pancarkan sangat tampan dan unggul. Melihat Wang Dalong lagi, Kincuan menyadari bahwa orang ini benar-benar memiliki kecerdasan. Setidaknya, kemampuan bertahan hidupnya jelas tidak buruk. Sikap, ekspresi, dan kata-katanya tepat. Dia tidak berusaha menyanjung, menyanjung, atau menjadi budak, tetapi dia mampu membuat orang merasa nyaman. Bahkan jika pihak lain ingin melakukan sesuatu padanya, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Wang Dalong terlalu lembut, begitu lembut sehingga dia jujur. Ingat, jangan bicara omong kosong di masa depan. Jika kamu melakukannya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Selain itu, apa yang kamu tahu? Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong, teriak Tuan Muda Kedua Westwolf ketika dia melihat Wang Dalong. Lalu dia menatap Kincuan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat Tuan Muda Kedua Serigala Barat dan kelompoknya. Nak, apakah kamu baru di sini? Tuan Muda Kedua Serigala Barat memandang Kincuan dan bertanya dengan santai. Sombong, sombong, dan menghina. Dia, Tuan Muda Kedua Serigala Barat, tidak menyukai orang-orang yang bergaul dengan Wang Dalong. Kincuan sebenarnya tidak peduli dengan orang-orang seperti ini. Wang Dalong menatapnya. Kincuan tersenyum, saya baru tiba kemarin. Halo, Tuan Muda Kedua Westwolf. Tuan Muda Kedua Serigala Barat memandang Kincuan, ingat, jangan dengarkan apa yang seharusnya tidak kamu dengar. Jangan katakan apa yang seharusnya tidak kamu katakan. Jangan membuat masalah pada dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, kelompok itu pergi. Pernikahan Tuan Muda Serigala Barat adalah acara besar. Karena tanggal pernikahan semakin dekat, keluarga Serigala Barat sekarang sedang menyelidiki orang-orang yang selamat dari keluarga Yue. Mereka berharap untuk menyingkirkan orang-orang ini sebelum pernikahan. Wang Dalong menuangkan secangkir anggur dan berkata, Apakah keluarga Serigala Barat masih takut pada orang-orang yang selamat dari keluarga Yue? Kincuan bertanya. Aku hanya mendengar bahwa Kaisar Iblis Serigala Abu mengirim putrinya keluar. Dikatakan bahwa dia dilahirkan untuk menjadi Raja Serigala Bulan. Keberadaannya seperti duri di tenggorokan keluarga Serigala Barat. Wang Dalong berkata dengan lembut. Raja Serigala Bulan, kali ini, dia benar-benar yakin akan hal itu. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana Raja Serigala Bulan sekarang? Kincuan bertanya. Fokus utama Kincuan sekarang adalah menemukan Raja Serigala Bulan. Aku tidak tahu. Beberapa orang mengatakan bahwa Moon Wolf King tidak muncul selama beberapa dekade. Beberapa mengatakan bahwa dia telah datang ke Bright Moon City. Ngomong-ngomong, ada berbagai macam rumor. Wang Dalong tersenyum. Di sore hari, Kincuan tidak melakukan apa-apa. Dia berjalan keluar dari Bright Moon Hotel dan pergi ke jalan untuk melihatnya. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu. Dia juga ingin melihat-lihat lingkungan keluarga Serigala Barat. Seperti kata pepatah, yang terampil itu berani. Kincuan saat ini berada di tingkat ketiga dari alam Kaisar, tetapi dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, dia memiliki tekanan keabadian Mata Dewa dan pagoda tujuh lantai Zen Yau Sian. Di kota di Menerace ini, dia seperti ikan di air. Menggunakan 30% dari kekuatannya untuk menekan orang lain adalah kemampuan yang menantang surga. Selain itu, dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, Kincuan saat ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jalan-jalan ramai dengan orang-orang. Tanpa sadar, Kincuan telah mencapai sekitar keluarga Serigala Barat. Bisakah aku menyelamatkan putra Kaisar Iblis terlebih dahulu? Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Kincuan. Menyelamatkan putranya mungkin sulit, tetapi jika Kincuan mau, dia masih bisa mencobanya. Dengan niat kegelapan, selama malam hari, Kincuan bisa sepenuhnya bersembunyi di kegelapan. Apalagi dia bisa langsung mengubah suatu area menjadi kegelapan. Namun, dia masih harus mencari keberadaan putra Kaisar Iblis terlebih dahulu. Mata Dewa Emas. Itu menyelimuti seluruh keluarga Serigala Barat. Mengaum. Namun, pada saat ini, raungan rendah terdengar. Ekspresi Kincuan berubah, dan dia segera pergi. Begitu Kincuan pergi, seorang pria parubaya yang tampan muncul di tempat Kincuan sebelumnya. Dia mengendarai Serigala Hitam Raksasa. Ini adalah King Kong. Perasaan spiritualnya sangat kuat. Dialah yang menemukan mata-mata Kincuan dan meraung. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Untuk dapat membuat King Kong bereaksi dengan sangat kuat, itu berarti pihak lain tidak lemah. Keluarga Serigala Barat tampaknya menjadi pusat perhatian dan tak tertandingi, tetapi dia tahu bahwa masih ada yang selamat di klan Yue, terutama putri orang itu. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Kincuan tidak takut pada binatang itu, tapi dia takut mengungkap identitasnya terlebih dahulu. Setelah meninggalkan keluarga Serigala Barat, Kincuan naik kereta dan pergi ke keluarga Tong. Dia ingin melihat seperti apa sikap keluarga Tong, dan dia juga ingin bertemu dengan nona Tong Yan. 744. Klan Tong. Mereka adalah klan terkuat di kota Brightmoon setelah klan Serigala Bulan. Kincuan memandang Tong klan yang mewah dan berdiri di depan pintu. Dia dihentikan di luar. Nyonya muda tidak melihat orang luar. Penjaga menghentikan Kincuan. Aku harus menyusahkanmu untuk memberitahu dia bahwa aku punya sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Kincuan menyerahkan beberapa kristal spiritual bermutu tinggi kepada mereka. Ini adalah kristal spiritual, yang jauh lebih berharga daripada batu roh. Sulit bagi penjaga seperti mereka untuk mendapatkan satu pun seumur hidup mereka. Kincuan memberi mereka masing-masing setidaknya lima kristal spiritual. Ini jelas merupakan rejeki nomplok. Saudaraku, saya tidak meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang berlebihan. Anda hanya perlu memberitahu Nyonya muda Tong Yan. Apakah dia ingin melihat saya atau tidak? Ini semua milik Anda. Saya suka berteman, dan saya berharap mendapat beberapa teman. Jika Anda tidak keberatan, keluarlah untuk minum malam ini. Itu pasti akan mengubah hidup Anda. Mungkin saya bahkan akan berhubungan dengan klan Tong di masa depan. Kincuan tersenyum. Dia tetap harus sopan. Kristal spiritual sangat menarik. Selain itu, kata-kata Kincuan memiliki efek tertentu pada mereka. Setelah ragu sejenak, salah satu pemuda itu mengangguk. Silakan tunggu beberapa saat. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Pria muda itu pergi. Kincuan mengobrol dengan penjaga yang tersisa. Namun, para penjaga ini agak bungkam. Mereka tidak tahu terlalu banyak tentang rahasia, tapi mereka tidak akan membocorkan apapun yang sedikit rahasia. Setelah beberapa saat, pemuda itu kembali dan berkata kepada Kincuan, Tolong ikuti saya. Kincuan tersenyum saat dia mengikuti pemuda itu ke klantong. Sebenarnya, Kincuan tidak yakin pihak lain ingin melihatnya. Dia tidak takut klantong menjadi tempat yang berbahaya, selama pihak lain mau melihatnya. Ini adalah halaman cabang dengan halaman kecil yang unik. Ada dua penjaga wanita di pintu masuk halaman. Nyonya muda Tong yang menunggumu di dalam. Kamu bisa langsung masuk, kata pemuda itu. Kincuan mengangguk sebagai tanda terima kasih dan berjalan ke halaman. Halaman itu tidak kecil sama sekali. Ada pavilion, teras, bunga, pohon, bebatuan, kolam, jembatan kecil, dan air yang mengalir. Saat ini, seorang wanita sedang duduk di salah satu pavilion, memandangi meja batu. Kincuan berjalan mendekat. Dia merasa bahwa pihak lain seharusnya adalah nona Tong yan. Ada papan catur di atas meja batu. Wanita itu mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Meskipun dia sedang duduk, orang bisa mengatakan bahwa dia tinggi dan ramping. Pakaiannya tidak mewah, tapi masih bisa dianggap cantik. Dia tinggi dan ramping, dan penampilannya cantik. Alisnya seperti bulan sabit, dan matanya cerah. Ini adalah wanita cantik. Silakan duduk. Apakah Anda mencari saya? Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Matanya dipenuhi keraguan. Dia tidak mengenal Kincuan, tetapi ketika penjaga datang, mereka mengatakan bahwa seorang teman lama datang berkunjung. Ya, kata Kincuan. Kita mengenal satu sama lain. Tong yan menyingkirkan papan catur dan menatap Kincuan. Aku tidak kenal dia. Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa seorang teman lama datang berkunjung? Saya di sini atas nama seorang teman lama, kata Kincuan. Atas nama siapa? Mata Tong yan menjadi dingin. Raja Serigala Bulan, Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Ekspresi Tong yan berubah lagi. Saya mendengar bahwa Anda dipaksa menikah dengan Tuan Muda Westwolf. Saya tidak peduli tentang itu, dan saya tidak ingin menebak apakah kata-kata Anda benar atau tidak. Saya di sini hari ini untuk mencari tahu satu hal, Kincuan berpikir sejenak dan memutuskan untuk langsung ke intinya. Apa itu? Tong yan sangat tenang. Kincuan sedikit mengernyit. Wanita ini tampaknya tidak sesederhana penampilannya. Keberadaan tunanganmu, Kincuan memandang Tong yan dan berkata. Saat ini, Tong yan adalah nama tunangan putra kaisar setan Serigala Abu. Apa yang akan kamu lakukan? Tong yan mengerutkan kening, dan matanya setajam pisau. Pada saat ini, Kincuan sepertinya menyadari sesuatu. Wanita ini sepertinya tidak seperti rumor. Desas-desus mengatakan bahwa dia dipaksa menikah dengan Tuan Muda Westwolf, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Namun, Kincuan tidak yakin. Lagi pula, semua orang tahu cara menyamar untuk bertahan hidup. Sepertinya rumor itu berbeda dari kenyataan. Kincuan menjadi tenang dan menatap Tong yan sambil tersenyum. Katakan padaku, siapa kamu, dan untuk apa kamu di sini? Tong yan memandang Kincuan, dan matanya menjadi dingin. Saya ingin tahu di mana tunangan Anda di penjara. Saya ingin menyelamatkannya, kata Kincuan sambil tersenyum. Cukup, kamu membual tanpa malu. Apakah kamu masih tidak mau memberitahuku tujuanmu yang sebenarnya? Teriak Tong yan. Aku ingin tahu apakah pernikahanmu asli atau palsu. Mungkinkah kamu hanya ingin memusnahkan klan Yue dalam satu gerakan? Kincuan memandang Tong yan dan berkata. Aku bertanya siapa kamu. Saya tidak meminta Anda untuk bertanya kepada saya. Tong yan berdiri. Sebaiknya kamu duduk. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Sebaiknya kamu lakukan apa yang aku katakan. Jangan paksa aku untuk menyerangmu. Energi menakutkan Kincuan menekan ke arah Tong yan. Berdebar. Tong yan duduk di kursi, wajahnya pucat. Apakah menurutmu aku tahu di mana dia di penjara? Tong yan berkata dengan menyakitkan. Rasa sakit itu nyata, dan Kincuan bisa merasakannya. Itu tidak mungkin salah. Kincuan menatap Tong yan lagi dengan bingung. Sepertinya kamu adalah kamu yang sebenarnya sekarang. Tong yan menghela nafas tak berdaya. Tidak ada gunanya. Situasinya tidak ada harapan. Aku putri keluarga Tong, jadi aku tidak boleh egois. Aku harus memikirkan keluarga Tong. Seseorang tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kincuan tahu apa yang dikatakannya benar. Terkadang dia tidak punya pilihan, dan terkadang dia berada dalam dilema. Jika kamu benar-benar ingin tahu keberadaan tunanganku, kamu bisa menemukan seseorang, kata Tong yan sambil menatap Kincuan. Mata Kincuan cerah. Siapa ini? Yang Zensi, seorang pendeta Taoise Bajingan. Dia menyukai alkohol dan wanita, tetapi dia memiliki kemampuan yang menakutkan dalam formasi, kata Tong yan. Di mana dia? Kincuan bertanya. Rumah Wewangian Surgawi, kata Tong yan. Kincuan juga tahu tentang rumah Wewangian Surgawi. Dia telah mendengar banyak berita tentang itu di Bright Moon House. Itu adalah rumah bordil, dan yang Zensi ini tinggal di dalamnya. Dia benar-benar bajingan. Ada banyak wanita cantik di rumah Wewangian Surgawi yang menjual keterampilan mereka tetapi tidak menjual tubuh mereka. Mereka semua tampan, tapi bagaimanapun juga itu adalah rumah bordil. Karena yang Zensi sangat cakep, bagaimana mungkin dia kekurangan wanita. Ini membuat Kincuan bingung. Tetapi beberapa orang menyukai hal semacam ini. Kincuan mengucapkan selamat tinggal pada Tong yan. Sebelum dia pergi, dia memandangnya dan berkata, Kamu wanita yang baik. Saya harap kamu akan bertahan. Kamu akan melihat bulan setelah awan menghilang. Mata Tong yan berbinar. Terima kasih, Pak. Saya tahu. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia meninggalkan keluarga Tong. Melihat punggung Kincuan, Tong yan sedikit bingung. Dia dan keluarga Tong berada dalam dilema. Bagaimanapun, keluarga Westwolf sangat kuat. Bertekun. Tong yan sedikit mengepalkan tinjunya. Dia menggigit bibirnya seolah sedang membuat keputusan. Rumah wawangian surgawi. Begitu Kincuan masuk, seorang nyonya yang cantik menyambutnya dengan hangat. Tuan muda, kamu sangat tampan. Nyonya itu tersenyum seperti bunga. Di mana yang sensi? Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Aku tidak bisa menundanya, kata Kincuan dengan kaku. Ekspresi nyonya berubah. Dia dengan tenang menyapa seorang wanita yang tampak seperti pelayan. Kincuan tidak menghentikannya, dan wanita itu segera pergi. 745. Kincuan menggunakan mata dewa emasnya untuk mengikuti pelayan itu. Ayo, karena tuan muda ada di sini, lihat gadis-gadisku. Beritahu aku jika kamu menyukai salah satu dari mereka. Penjaga rumah bordil itu tersenyum dan memanggil beberapa gadis muda. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi aku tidak bisa melakukannya hari ini. Mari kita tunggu hari lain. Kincuan berkata dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Penjaga rumah bordil sangat senang. Tagihan ini bukan jumlah yang kecil. Tuan muda ini sangat murah hati. Tapi penjaga rumah bordil itu pintar dan Yang Zenzi bukan orang biasa. Mereka yang dapat menemukan Yang Zenzi secara alami bukanlah orang biasa, tetapi Yang Zenzi berkata bahwa dia tidak akan melihat siapapun. Tetapi Kincuan berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan tidak dapat ditunda. Jadi, dia mengirim seorang pelayan untuk bertanya dan menyelidiki. Sangat cepat, Kincuan melihat Yang Zenzi. Jika dia tidak melihatnya dengan pelayan, dia benar-benar tidak akan berpikir bahwa orang ini adalah Yang Zenzi. Ini adalah lemak yang beratnya setidaknya 150 pon. Penampilannya biasa saja, dan dia memiliki janggut lebat. Matanya sangat arogan, dan itu seperti lonceng tembaga. Saat ini, dia sedang minum anggur, dan ada dua wanita muda dan cantik dipelukannya. Yang satu memberinya anggur, dan yang lain memberinya seteguk anggur. Yang Zenzi, Taoise, tetapi bahkan jika Anda mematahkan kepala, Anda tidak akan berpikir bahwa itu adalah orang ini. Kecanduan alkohol, bejat. Sepertinya itu tidak mungkin salah. Pelayan itu mengetuk pintu. Siapa ini? Yang Zenzi berteriak dengan tidak sabar. Tuan Yang, Tuan Muda ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Kata pelayan itu. Apakah itu Tuan Muda silang? Yang Zenzi berkata dengan santai. Tidak, dia tampak asing. Kata pelayan itu. Tidak familiar. Jika Anda tidak ingin melihatnya, katakan saja bahwa saya akan pergi. Yang Zenzi berkata dengan santai. Iya. Penjaga rumah bordil melihat sekeliling dan berbicara dengan kincuan. Tetapi ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa kincuan telah menghilang. Dia terkejut dan melihat sekeliling tetapi tidak melihat kincuan. Pelayan itu berjalan turun. Apa yang dia katakan? Penjaga rumah bordil itu bertanya. Tuan Yang berkata bahwa dia tidak bisa melihatnya. Oh, Tuan Muda yang mana? Pembantu itu melihat sekeliling. Di kamar Yang Zenzi, Tuan yang sedang memeluk dua wanita ke kiri dan ke kanan, terlihat sangat riang. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan kedua wanita di lengannya terbang ke depan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya yang tebal dan menamparkan. Sungguh tingkat kewaspadaan yang tinggi. Sepertinya kamu telah melakukan cukup banyak kekejaman, kata kincuan sambil mencibir. Tidak diketahui kapan kincuan muncul di depan Yang Zenzi, tetapi reaksi Yang Zenzi sangat cepat. Setelah kincuan mengelak, dia muncul di samping Yang Zenzi. Kemudian, dia langsung memukul tulang rusuk kiri Yang Zenzi. Mati. Suara renyah terdengar. Daging di tubuh pihak lain sangat, sangat tebal. Kincuan juga terkejut dengan pukulan ini. Daging di tubuhnya setidaknya setebal satu kaki. Ini adalah baju besi alami. Perlawanannya tampaknya cukup bagus. Yang Zenzi, yang dipukul, sekali lagi mengulurkan tangan untuk meraih kincuan. Tangan tiga talenta. Langkah ini berisi posisi tiga bakat. Yang Zenzi juga seorang bintang tujuh. Gerak kakinya ajaib, serangannya licik, dan kekuatannya menakutkan. Meskipun tubuhnya sangat gemuk, gerakannya lincah, kultivasinya dalam, dan dia pandai dalam formasi dan delapan trigram sembilan istana. Seiring dengan, baju sirah, alaminya, kemampuan tempur dan kemampuan bertahannya pasti sangat kuat. Tapi kincuan bukan orang biasa. Sangat mudah untuk berurusan dengannya. Kekuatan kincuan terlalu menakutkan. Setiap pukulan mengenai daging, mengandung kekuatan Dewa Yin Yang. Sangat cepat, pria gendut itu pingsan. Perasaan tidak nyaman itu membuatnya berharap dia mati. Dia terengah-engah, berhenti, berhenti, berhenti memukul, berhenti memukul, lepaskan aku. Yang Zenzi, mengapa kamu bereaksi begitu kuat? Berapa banyak kekejaman yang telah kamu lakukan? Mengapa anda memukul siapapun yang anda lihat? Kincuan memandang pria gendut yang pingsan itu dan duduk di kursi di depannya. Aku melakukan ini untuk hidup beberapa hari lagi. Mata pria gendut itu bergerak dengan tenang. Kamu tidak perlu berpikir untuk berlari. Tidak bisakah kamu merasakannya? Aku telah melakukan sesuatu pada tubuhmu. Jika aku tidak membantumu, kamu hanya bisa menatap wanita di masa depan. Kincuan tersenyum. Ekspresi yang Zenzi berubah. Dia merasakan dengan hati-hati dan wajahnya menjadi pucat. Sebelumnya, ketika dia dipukuli oleh Kincuan, wajahnya juga pucat dan dia berkeringat dingin. Tapi sekarang, sepertinya pukulan itu bahkan lebih besar. Yang Zenzi kecanduan alkohol dan wanita. Jika dia benar-benar lumpuh, dia akan merasa itu lebih buruk daripada kematian. Dia bahkan mungkin tidak bisa hidup. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan sebotol anggur bunga prem, menuangkan secangkir, dan meminumnya perlahan. Anggur bunga prem memenuhi ruangan. Itu elegan dan jauh. Itu adalah aroma yang kuat dan pantang menyerah. Tidak peduli orang macam apa mereka, mereka tidak akan kebal terhadap aroma ini. Ini adalah anggur, dan orang-orang yang menyukai anggur seumur hidup mereka tidak memiliki perlawanan. Aroma ini langsung membuat Yang Zenzi mengeluarkan air liur. Dia menatap Kincuan dengan penuh semangat. Pada saat ini, Kincuan berkata, Aku datang untuk mencarimu karena Kaisar Iblis Serigala Abu dan Klan Yue. Kamu harus tahu mengapa aku datang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Yang Zenzi berubah drastis. Itu tidak kurang dari dampak mengetahui bahwa Kincuan telah melumpuhkan kejantanannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mata Yang Zenzi berkedip. Yang Zenzi, sejak aku menemukanmu, aku tahu segalanya. Selama kamu membantuku, aku tidak hanya akan membantumu memulihkan kejantananmu. Tetapi aku juga akan menjamin hidupmu. Juga, minum anggur ini. Kincuan selesai berbicara dan minum secangkir. Ekspresinya yang mabuk membuat wajah Yang Zenzi meronta dan terdistorsi. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Yang Zenzi berjuang untuk bertanya. Kamu tidak punya pilihan lain. Jika kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, aku bisa membunuhmu dan membuat hidupmu seperti neraka. Jika kamu percaya padaku, kamu tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi masa depanmu juga akan juga lebih cerah. Mengapa tidak bertaruh? Kincuan memandang Yang Zenzi sambil tersenyum. Pada saat ini, Kincuan seperti iblis. Pada saat ini, Yang Zenzi merasa seperti berada di awan. Dengan satu langkah, dia tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Yang Zenzi menatap Kincuan untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas berat. Aku berjanji, tapi kamu harus membiarkan aku minum sebotol anggur sekarang. Dengan begitu, bahkan jika aku mati di tanganmu di masa depan, setidaknya aku akan minum sebotol anggur. Itu tidak akan terlalu tidak adil. Kincuan tertegun, ini adalah seorang pemabuk. Ini adalah orang yang sangat menyukai anggur seperti hidupnya. Kincuan menyetujui syarat ini, tetapi hanya satu cangkir. Dia memberinya secangkir anggur bunga prem dan berkata sambil tersenyum, Selama kamu membantuku, aku bisa memberimu sebagian dari anggur ini, dan bukan hanya yang ini. Ada anggur lain, seperti harimau kelas atas anggur tulang. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anggur tulang harimau biasa. Anda pasti akan menyukainya. Mata Yang Zenzi berbinar dan dia mengangguk. Yang Zenzi mengambil anggur bunga prem dan minum seteguk. Dia menutup matanya dan mabuk. Pada saat ini, seolah-olah dia tertidur. Setelah sekian lama, dia kembali ke akal sehatnya. Anggur yang baik, anggur yang baik. Saya menganggap diri saya sebagai anggur yang abadi. Meskipun orang lain menyebut saya pemabuk, Pemabuk, saya telah meminum banyak sekali jenis anggur. Namun, tidak satupun dari mereka dapat dibandingkan dengan anggur ini. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Namun, saya tidak ingin mati. Saya masih ingin mencicipi anggur tulang harimau yang Anda sebutkan. Kamu pasti bisa melakukannya. Sekarang, saatnya kamu mengajakku melakukan sesuatu. Kincuan Tersenyum. 746. Oke, ayo pergi. Aku bisa membiarkan mereka keluar, tapi keluarga Serigala Barat bukanlah keluarga biasa. Sekarang klan Yue sudah pergi, bisakah mereka melawan? Yang Zenzi memandang Kincuan dengan serius. Kincuan memandang Yang Zenzi dan tersenyum, saya tidak ingin mati, jadi jangan khawatir. Karena saya berani datang, saya memiliki kepercayaan penuh. Yang Zenzi sebenarnya sangat berkonflik, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Ketika keluarga Serigala Barat menemukannya, dia tidak punya pilihan, jadi dia membantu mereka. Sekarang pemuda ini menemukannya, dia mewakili klan Yue. Tetapi dia tahu bahwa situasi saat ini bahkan lebih canggung. Saat itu dia membantu keluarga Serigala Barat, jadi setidaknya keluarga Serigala Barat akan menjaganya. Saat itu dia menyinggung klan Yue. Sekarang setelah dia mengeluarkan klan Yue, dia dianggap sebagai musuh keluarga Serigala Barat. Dengan cara ini, apakah itu keluarga Serigala Barat atau klan Yue, mereka akan membencinya sampai habis dan membunuhnya dengan cepat. Tapi sekarang dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Dia menaruh semua harapannya pada Kincuan. Kamu bilang untuk melindungi hidupku, jangan sia-siakan kultifasiku. Yang Zenzi tetap tidak lupa memperjuangkan kepentingannya sendiri. Aku tidak akan menyianyiakan kultifasimu. Kincuan tersenyum. Kincuan tersenyum? Tetapi Yang Zenzi melihat senyum Kincuan agak dingin, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya, jadi dia membawa Kincuan ke suatu tempat. Itu jauh di pegunungan. Saat itu sudah malam, jadi Kincuan tidak takut dengan trik Yang Zenzi dan mengikutinya ke pegunungan. Mereka memasuki pegunungan. Bulan yang cerah menggantung. Beberapa tempat di pegunungan sangat terang, tetapi bagian belakang cahayanya sangat gelap. Dari waktu ke waktu akan terdengar raungan binatang buas, teriakan burung yang menusuk telinga, dan tangisan serangga. Di lembah yang tidak diketahui. Begitu mereka memasuki lembah, Kincuan merasakan aura dingin. Kincuan memandangi lembah dengan tenang. Di kejauhan ada banyak benda mirip prasasti, dan aura dingin datang dari prasasti. Mata ilahi emas Kincuan melihat ke sana, dan perasaan ilahi menyapu prasasti. Ini adalah formasi besar, dan formasi besar yang menggunakan waktu dan tempat yang tepat. 36 Formasi Astral Terminus Tunggu di sini, aku akan membebaskan mereka, kata Yang Zenzi. Kincuan secara alami mengenali formasi susunan ini. Formasi susunan semacam ini adalah susunan pembunuh dan tidak bisa memenjarakan orang. Yang Zenzi ini masih mempermainkan. Tunggu. Kincuan mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Yang Zenzi, lalu mengerahkan sedikit tenaga. Retakan. Ah! Yang Zenzi berteriak. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Lain kali, aku hanya akan mematahkan lehermu. Atau mungkin, aku akan melumpuhkan keempat anggota tubuhmu dan basis kultifasimu. Tentu saja, aku juga akan memotong kejantananmu. Aku akan membuatnya agar kamu bisa tidak hidup atau mati, kata Kincuan dengan dingin. Ekspresi Yang Zenzi berubah lagi. Menurutnya, Kincuan tidak memahami formasi susunan. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu menggunakan formasi susunan untuk menjebaknya dan menangkapnya. Dengan begitu, dia akan berada di bawah belas kasihannya. Dia tidak ingin klan Yue bangkit kembali. Dia sudah berdiri di seberang klan Yue dan benar-benar telah menyinggung mereka. Setelah klan Yue keluar, dia pasti akan menderita balas dendam dari klan Yue dan hidupnya pasti akan hilang. Dia tidak tahu bagaimana Kincuan bisa melihat triknya. Wajahnya dipenuhi keringat dingin saat dia menatap Kincuan dengan tatapan malu-malu. Kincuan melepaskan tangannya, ingat, jika kamu berani bermain trik lagi, aku akan membunuhmu. Kincuan berkata dengan dingin. Yang Zenzi menganggup dan meninggalkan lembah, menuju ke arah lain. Itu adalah lembah lain. Tempat ini juga dipenuhi prasasti. Tapi sepertinya ada lebih banyak prasasti di sini. Dan sebenarnya ada orang yang menjaga tempat ini. Dan mereka ahli. Orang-orang ini cukup kuat. Ketika Kincuan menoleh, dia tahu bahwa pihak lain tidak membohonginya kali ini. Ini adalah arrai penyegelan awan langit sembilan. Itu juga meminjam kekuatan langit dan bumi. Arrai hebat ini sangat kuat. Klan Serigala Barat tidak akan mengizinkanku muncul di sini. Kata Yang Zenzi dengan wajah pucat. Apakah kamu menindasku karena aku tidak mengerti susunan? Kata Kincuan sambil mencibir. Mustahil bagi klan Serigala Barat untuk tidak membiarkannya masuk. Lagi pula, ini adalah susunannya. Dia perlu memeriksa apakah arrai itu utuh atau ada kekurangan. Jika dia ingin masuk, dia punya banyak alasan untuk masuk. Yang Zenzi menyekat keringat dinginnya. Oke, saya akan masuk. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan melindungi hidup saya. Kincuan menatapnya dengan mencibir, itu akan tergantung pada penampilanmu selanjutnya. Yang Zenzi berjalan ke lembah. Saat dia hendak mencapai arrai. Tiba-tiba, mata Kincuan menyipit. Karena sosok hitam besar muncul di samping Yang Zenzi seperti embusan angin. Kepala keluarga. Ekspresi Yang Zenzi sangat berubah saat dia membungkuk dengan hormat. Kincuan melihat pihak lain. Itu adalah pria parubaya, anggun dan tampan. Di bawahnya ada Serigala hitam besar yang tampak seperti berlian. Matanya seperti bintang di langit malam, seperti kolam hitam. Sekilas saja sudah membuat kulit kepala kesemutan. Pada saat ini, pria parubaya itu menatap Kincuan. Wajah Yang Zenzi menjadi pucat. Uh! Sosok Yang Zenzi terbang keluar dan mendarat di kejauhan, tak bergerak. Mati! Kincuan menghela nafas, tetapi sekarang dia tahu keberadaan Kaisar Iblis Serigala Abu, misi Yang Zenzi dianggap selesai. Orang-orang seperti Yang Zenzi pantas mati. Jika dia benar-benar membantunya sejak awal, setidaknya dia tidak akan mati sekarang. Siapa kamu? Patriar klan Serigala Barat memandang Kincuan dan bertanya. Kincuan mendengar bagaimana Yang Zenzi memanggilnya sebelumnya dan tahu bahwa orang ini adalah Patriar klan Serigala Barat. Selain itu, Kincuan juga bisa melihatnya. Ini karena aura Iblis di tubuhnya melambung tinggi ke langit dan dia sangat kuat. Dia adalah seorang ahli dari Moonwolf klan. Kamu secara alami akan tahu di masa depan, kata Kincuan. Setelah Yang Zenzi mati, tidak ada yang bisa memasuki susunan ini. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Patriar klan Serigala Barat memandang Kincuan dan berkata dengan dingin. Ini juga alasan mengapa dia membunuh Yang Zenzi ketika dia mengetahui bahwa dia berkolusi dengan orang luar untuk mencegah masalah di masa depan. Setelah Patriar klan Serigala Barat selesai berbicara, dia pergi. Kincuan tertegun, pihak lain sebenarnya sangat percaya diri dengan susunan ini. Awalnya, dia berencana untuk masuk dan menyelamatkan Kaisar Iblis Serigala Abu terlebih dahulu, tapi mungkin tidak baik untuk menyelamatkannya sekarang. Bahkan mungkin tidak aman. Jika dia memimpin mereka untuk melawan klan Serigala Barat, dia mungkin akan dibatasi. Mari kita tunggu pernikahan Tuan Muda Serigala Barat dan lihat Raja Serigala bulan dulu. Sosok Kincuan menghilang. Sebelumnya, Kincuan menggunakan alam kegelapan untuk menyelimuti dirinya, sehingga Patriar klan Serigala Barat tidak melihat wajahnya. Kembali ke Bright Moon Inn. Seiring berjalannya waktu, jalanan menjadi semakin hidup. Hari pernikahan Tuan Muda Serigala Barat semakin dekat. Klan Tong. Tong Yan berdiri di bawah pohon berbunga dan menatap langit dengan wajah sedih. Pada saat ini, seorang pria tampan masuk. Yaner. Pria itu memanggil dengan susah payah. Ayah. Tong Yan tersenyum saat melihat pria itu. Ayah tidak kompeten. Aku ingin kamu berkorban untuk klan Tong. Pria itu berkata dengan getir. Ini takdir. Tidak ada hubungannya dengan ayah. Tong Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendesah. Pria itu menghela nafas. Ayah. Apakah menurutmu akan ada perubahan yang lebih baik untuk klan Yue? Tong Yan tiba-tiba berkata. 747. Pria itu terkejut dan menatap Tong Yan. Nak, siapa orang yang kamu lihat beberapa hari yang lalu? Tong Yan menatap ayahnya dan berkata, Saya tidak tahu siapa dia. Dia bertanya di mana dia di penjara. Pria itu sedikit mengernyit. Ada apa? Ayah. Apa lagi yang dia katakan? Pria itu bertanya. Dia bilang aku melakukannya dengan baik dan aku pasti akan melihat cahayanya, kata Tong Yan. Kamu memberitahunya dia pergi mencari Yang Senzi. Ekspresi pria itu berubah. Ya. Sekarang Yang Senzi sudah mati. Dia meninggal di tangan Tuan keluarga Simen. Wajah pria itu pucat. Tong Yan sangat tenang dan menggelengkan kepalanya. Baiklah. Orang seperti dia pantas mati. Mendesah. Pria itu akhirnya menghela nafas panjang. Setiap orang memiliki banyak ketidakberdayaan. Hari ini adalah hari pernikahan Tuan Muda Westwolf dan Tong Yan. Ada banyak sekali orang yang datang dan pergi di depan rumah Westwolf, tetapi seseorang harus mendapat undangan untuk masuk. Tapi tidak apa-apa tanpa undangan. Mudah bagi orang-orang seperti Kincuan untuk datang dan pergi. Kincuan melihat sekeliling, berharap menemukan Moon Wolf King. Semua orang terkenal di Bright Moon City telah datang. Mereka membawa hadiah mereka dan memasuki perjamuan. Para tamu sangat senang. Di tengah perjamuan adalah panggung bela diri bulat besar. Seni bela diri sangat populer di benua itu. Pada hari yang begitu mengembirakan, seni bela diri secara alami digunakan untuk menghidupkan suasana. Meskipun tampaknya tidak populer, semua orang memiliki sikap gembira dan sangat senang menontonnya. Awalnya itu adalah pertunjukan, lalu itu adalah spar. Dalam kesempatan seperti itu, siapapun bisa naik ke atas panggung dan bertanding. Saat ini, seorang junior dari keluarga West Wolf berdiri di atas panggung. Dia adalah seorang pria muda dengan penampilan yang baik dan mata yang arogan. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, kakak atau adik mana yang ingin bermain. Aku akan melakukannya. Suara laki-laki yang rendah dan teredam terdengar. Seorang pria besar naik. Dia memiliki kulit gelap dan sangat berotot. Dia tampak seperti dia penuh dengan kekuatan kekerasan. Siapa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ayo kita lihat dulu. Aku ingin tahu apakah West Wolf Duye bisa mengalahkan orang besar ini. Pertempuran dengan cepat dimulai, dan West Wolf Duye cukup bingung. Orang ini terlihat sangat asing, tetapi dia merasa sangat kuat, yang membuatnya merasa sedikit curiga. Namun, ada terlalu banyak orang, dan dia tidak dapat menjamin bahwa dia mengenal mereka semua. Kepala keluarga Serigala Barat, yang sedang menjamu tamu penting di kejauhan, mengerutkan kening karena dia merasa keadaan tidak akan damai hari ini. Orang-orang itu pasti akan bergerak. Ayo, kakak Le, kakak Dongfang, kakak Tong, bersulang. Patriar klan Serigala Barat memanggil yang lain. Orang-orang ini adalah eksistensi terkuat di Bright Moon City. Kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya, atau pria yang terlihat setengah tua. Namun, aura mereka luar biasa, dan kultivasi mereka sangat kuat. Saudara Tong adalah ayah Tong Yan. Saudara Le dan saudara Dongfang keduanya adalah pemimpin klan dari klan Serigala Bulan. Pada saat ini, tampaknya beberapa dari mereka rukun, tetapi pada akhirnya, hanya mereka yang tahu di dalam hati mereka. Saat itu, klan Serigala Barat telah menggunakan keracunan abadi, yang telah dipandang rendah oleh orang lain. Jika mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan klan Yue, itu akan baik-baik saja, dan tidak ada yang akan mengatakan apapun. Namun, mereka telah menggunakan metode yang tercelah. Klan Serigala Bulan paling menghormati orang-orang kuat, tetapi tindakan guru keluarga Serigala Barat tidak layak menjadi orang yang kuat. Namun, klan Serigala Barat sangat kuat dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Saat ini, di panggung bela diri, dua orang bertarung bersama. Pria berkulit gelap itu memegang palu besar di tangannya, terus menerus menghancurkan dan menghancurkan. Dalam waktu kurang dari sepuluh gerakan, West Wolf Duye langsung dihancurkan dari panggung bela diri. Haha, sebelumnya, ketika West Wolf Duye memamerkan kehebatan bela dirinya, ku rasa orang-orang akan memberinya muka. Sekarang, dia kehilangan muka. Iya, di masa lalu, ketika aku bertarung dengannya, aku sengaja kalah darinya, sehingga dia bisa mendapatkan bantuan dari Nonami. Huh, wanita yang begitu cantik, dia seharusnya menjadi milikku. Saya mendengar bahwa generasi muda dari klan Serigala Barat tidak layak, mereka telah menurun. Ada banyak orang di sekitar berbicara, tapi suara mereka tidak keras atau lembut. Ketika orang-orang dari klan Serigala Barat mendengarnya, ekspresi mereka menjadi jelek. Setelah Kincuan mendengarnya, dia sangat senang. Ini berarti bahwa klan Serigala Barat tidak mendapat dukungan dari rakyat. Menurut Dao Agung, mendapatkan dukungan dari orang-orang juga disebut mengikuti Dao Surgawi. Dengan kata lain, mendapatkan dukungan dari orang-orang sejalan dengan Dao Surgawi dan Dao Agung. Bukan tidak mungkin untuk melawan Dao Surgawi dan memperjuangkan nasib surga, tetapi bahkan jika ada seratus dari mereka, mungkin tidak ada satupun. Oleh karena itu, klan Serigala Barat sekarang berjalan di atas S.T.P.S. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan hancur. Mungkinkah klan Serigala Barat tidak memiliki orang lain? Pria berkulit gelap itu berkata dengan suara rendah teredam. Huff, hal bodoh. Seiring dengan suara, seorang pemuda melangkah ke panggung bela diri. Kincuan mengenalinya, dia adalah Tuan Muda Kedua Westwolf. Pria berkulit gelap memandang Tuan Muda Kedua Serigala Barat, matanya dipenuhi dengan penghinaan, tanpa klan Serigala Barat, kamu bukan apa-apa. Kamu mengejar kematian, Tuan Muda Kedua Serigala Barat sangat marah. Dia benci ketika orang mengatakan bahwa dia adalah seorang playboy yang mengandalkan klan Serigala Barat. Tidak peduli apa, dia adalah seorang jenius dari klan Serigala Barat. Dia percaya bahwa meskipun dia tidak berada di klan Serigala Barat, dia masih dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan tempat duduk. Ayo, ayo, hari ini, aku akan memberitahumu apa itu sampah. Pria berkulit gelap itu melambaikan palunya dan langsung bergegas menuju Tuan Muda Kedua Westwolf. Tangan Tuan Muda Kedua Serigala Barat seperti cakar, cahaya dingin melintas dan langsung menebas ke arah tenggorokan pria berkulit gelap itu. Ini adalah gerakan membunuh, tangan mematikan. Pria berkulit gelap itu mendengus dingin, palu besar itu tiba-tiba berakselerasi, langsung menabrak seperti meteor yang mengejar bulan. Bang! Palu itu menerbangkan Tuan Muda Kedua Westwolf, darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia jatuh dari panggung bela diri. Pria berkulit gelap itu tertegun. Pada saat itu, mengapa kekuatan dan kecepatannya tiba-tiba meningkat begitu banyak. Kincuan meminum anggurnya, ekspresinya tidak berubah. Sebelumnya, pada saat genting, dia menggunakan posisi Dewa Delapan Bunga pada pria berkulit gelap. Itu sebabnya adegan seperti itu terjadi. Pada saat ini, ekspresi pemimpin klan Serigala Barat sangat jelek. Adapun yang lainnya, termasuk pemimpin klan Tong, mereka semua memiliki ekspresi tenang. Meskipun Tuan Muda Kedua Serigala Barat tidak buruk di klan Serigala Barat, dia tidak termasuk di antara beberapa generasi muda teratas. Namun, seorang pria berkulit gelap yang tidak dikenal telah melukai Tuan Muda Kedua Serigala Barat dengan satu gerakan, yang membuat anggota klan Serigala Barat tidak senang. Aku akan melawanmu. Sosok berbaju putih muncul. Ini adalah Westwolf Gu, berdarah dingin dan tanpa emosi, Westwolf Gu yang membunuh setiap kali dia menyerang. Dia adalah salah satu dari sedikit jenius dari Westwolf klan, seorang jenius sejati, seru seseorang. Sungguh pria yang cantik. Iya, dia terlalu tampan. Hatiku gemetar hanya dengan melihatnya, aku sangat ingin menggigitnya. Nyonya montok menatapnya, ngiler. Kincuan juga melihat Gu Serigala Barat ini. Memang, penampilannya tidak buruk, dan dia sangat kuat. Pria berkulit gelap ini bukanlah lawannya. Bagaimana aku harus memanggilmu? Westwolf Gu bertanya dengan acuh tak acuh. Ayo bertarung dulu. Pria berkulit gelap mengayunkan palu besarnya dan bergegas mendekat. Serigala Barat Gu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dengan sekejap, dia muncul di belakang pria berkulit gelap itu. Uh! Pedang menembus jantung. Sederhana dan tenang. Westwolf Gu memang Westwolf Gu, begitu dia menyerang, dia pasti akan mati. Dia masih berdarah dingin dan tanpa emosi. Dia bisa membunuh dengan satu gerakan, tapi tidak pernah dengan gerakan kedua. Pria berkulit gelap itu terjatuh. 748 Pemimpin keluarga Westwolf merasa sangat lega dan bahagia. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Jika orang lain telah membunuh seseorang, beberapa orang akan tidak bahagia. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi. Pria berkulit gelap itu telah melukai seseorang, dan tuan muda kedua Westwolf terluka parah. Sekarang seseorang telah membunuh seseorang, tetapi itu adalah Westwolf Gu. Semua orang merasa itu normal. Rumor mengatakan bahwa Westwolf Gu berdarah dingin dan tanpa ampun. Westwolf Gu berdiri di panggung bela diri, memegang pedang pendek di tangannya. Senjata klan Serigala Bulan semuanya adalah senjata pendek. Mereka kebanyakan menggunakan senjata seperti Sky Wolf Claw, tapi ada juga pedang pendek dan paku pendek. Klan Serigala Bulan pandai dalam kecepatan dan menghindar. Westwolf Gu menutup matanya, seolah menunggu seseorang naik ke atas panggung. Tapi orang biasa tidak berani naik. Benar-benar lelucon. Naik adalah bunuh diri. Westwolf Gu sangat kuat, dan dia akan membunuh ketika dia menyerang. Adegan itu sangat sunyi. Tetapi pada saat ini, sesosok mendarat di panggung bela diri. Tubuh kincuan bergetar. Ia segera melihat sosok itu. Itu adalah seorang wanita. Seorang wanita cantik berpakaian sangat sederhana. Dia sudah sangat tua, tapi bukan setitik debu. Tapi pakaian sederhana dan tua ini tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Yang paling mengejutkan kincuan adalah matanya. Mereka jelas dan cantik. Ini adalah tatapan paling indah dan mengejutkan yang pernah dilihat kincuan. Itu sangat indah. Tapi itu juga semurni anak-anak. Itu adalah sepasang mata yang tidak ternoda oleh debu, tetapi mereka juga bangga dan menyendiri. Sosok ini sangat familiar. Itu selalu ada dalam pikiran kincuan. Sekarang dia melihatnya lagi, dia masih terkejut. Raja Serigala Bulan. Kincuan melihatnya dan merasa sangat tenang. Westwolf Gu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Moonwolf King. Ekspresinya tidak lagi tenang. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan keinginan yang mendalam untuk bertarung. Kincuan juga aka. Moonwolf King sudah lama tidak melihatnya. Sudah lebih dari 10 tahun. Ketika dia telah memulihkan kekuatannya, dia telah menjadi seorang raja, dan seorang yang istimewa pada saat itu. Raja. Sekarang dia berada di alam kaisar. Dia berdiri di panggung bela diri. Dia masih sangat jernih dan cantik, seolah-olah dia tidak ada di dunia ini. Dia dingin dan acu-ta'acu, seolah-olah semua yang ada di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menatap West Wolf Gu. Pada saat itu, West Wolf Gu merasa seolah-olah seseorang mencekik lehernya, dan dia tampak sedang berjuang. Dia adalah Raja Serigala Bulan, dia adalah Raja Serigala Bulan. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Kali ini, banyak orang terkejut. Moonwolf King dilahirkan untuk menjadi raja dari Moonwolf Clan. Pada saat itu, Master Klan Serigala Barat dan bahkan Klan Dongfang dan Klan Yue mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak menyukai Klan Serigala Barat, mereka tidak ingin Klan Yue berkuasa lagi. Karena Klan Serigala Barat bertugas mendistribusikan sumber daya di antara tiga klan, Klan Dongfang dan Klan Yue menerima keuntungan paling banyak. Jika Klan Yue mendapatkan kembali kekuasaan, maka kepentingan mereka akan menderita kerugian besar. Klan Dongfang dan Klan Yue akan menerima lebih sedikit sumber daya daripada Klan Serigala Barat dan Klan Yue. Kepala Keluarga Serigala Barat memandang yang lain dan mengulurkan tangannya. Serak-serak. Suara renyah terdengar. Sua. Lima siluet muncul di panggung bela diri. Mereka semua setengah baya. Mengaum. Lima Serigala melolong formasi bulan. Sisa Yue Klan, tangkap dia. Kepala Keluarga Serigala Barat meraum. Dengan satu kalimat, dia memutuskan bahwa Raja Serigala Bulan adalah sisa dari Klan Yue. Saat itu, ketika mereka memusnahkan Klan Yue, mereka juga menjebak mereka, mengatakan bahwa Klan Yue berkolusi dengan musuh asing. Tapi semua orang tahu di dalam hati mereka. Kelima pria paru baya itu memiliki mata yang dingin. Mereka semua adalah kaisar besar, dan level mereka juga tidak rendah. Ketika mereka berlima naik, banyak orang menghela nafas. Sayang sekali Raja Serigala Bulan yang begitu cantik telah pergi. Wanita seperti itu sangat langka. Sayang sekali. Moon Wolf King menyendiri dan tak tertandingi. Dia tenang dan dunia lain, tetapi banyak orang masih memiliki kesan yang baik tentang dia. Faktanya, beberapa Serigala Bulan bahkan memiliki keinginan untuk menyelamatkannya, tunduk padanya, dan mempertaruhkan nyawa untuknya. Bahkan kepala keluarga Serigala Barat dan yang lainnya memiliki perasaan ini. Ini mengejutkan kepala keluarga Serigala Barat. Wanita ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dia harus membunuhnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia akan dapat mengambil semua yang telah dia kerjakan dengan sangat keras. Mengaum. Kelima sosok itu seperti lima Serigala besar, meraung saat mereka menyerang Moon Wolf King. Kultifasi Moon Wolf King tidak bisa diremehkan. Dia berputar dan mengangkat tangannya, mengirimkan Moon Wolf Divine Claw. Bang! Cakar Serigala seputih salju yang memancarkan pesona ilahi menyerang sosok manusia. Tapi musuh memiliki formasi bulan melolong lima Serigala. Formasi itu menyerap banyak kekuatan, tapi dia masih terhuyung ke belakang dan terluka ringan. Moon Wolf King juga dipaksa mundur, tapi dia dikepung. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Raja Serigala Bulan, kamu bukan satu-satunya, kan? Dan suruh mereka keluar juga. Orang-orang dari klan Yue, dengarkan. Kamu telah melihat Raja Serigala Bulan. Aku pasti akan membunuhnya sekarang. Apakah kamu hanya akan melihatnya mati? Patriar klan Serigala Barat berkata. Dia ingin membunuh semua anggota Yue klan dalam satu gerakan. Tidak ada gerakan di sekitar, tetapi pada saat itu, kepala keluarga Serigala Barat naik ke udara dan mengangkat tangannya. Itu adalah cakar Serigala Biru Langit yang besar. Itu berisi kekuatan es yang menakutkan. Itu menamparkan ke arah Moon Wolf King. Moon Wolf King tidak bisa mengelak, dan matanya yang indah meredup. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi semua orang bisa merasakan kesedihannya, kesepian semacam itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak melihat cakar Serigala Es besar di udara. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia melintas dan muncul di sebelah Moon Wolf King. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan melintas ke sisi lain panggung. Kamu tidak mendengarkanku, suara Kincuan terdengar. Semuanya terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga Moon Wolf King bahkan tidak sempat terkejut. Sebuah suara yang akrab terdengar. Ketika dia berbalik dan melihat Kincuan, dia tertegun. Dia tidak bisa melupakan Kincuan, tetapi dia tidak mengira Kincuan akan muncul di sini, dan pada saat seperti ini. Dia tersenyum, yang jarang terjadi. Senyum tipis wanita yang dingin dan menyendiri itu seperti mekarnya bunga musim semi, seperti seratus bunga yang bermekaran. Semua orang di sekitarnya tertegun. Senyum seperti itu bisa mengejutkan dunia. Kincuan bingung. Ketika dia sadar kembali, dia sedikit malu. Dia melepaskan pinggangnya. Anda di sini. Suara lembutnya membuat Kincuan merasa seperti berada dalam mimpi. Momen ketidakberdayaan itu, momen keputus asaan itu. Tapi dia sudah memerintahkan yang lain untuk tidak keluar apapun yang terjadi. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun. Dia pikir dia cukup kuat, tetapi dia masih jauh dari itu. Pada saat putus asa itu, dia mempersiapkan diri untuk mati. Dia bahkan dibebaskan pada saat itu. Pada saat itu, sosok Kincuan muncul di benaknya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tetap hidup dan menunggunya. Maaf, Kincuan. 749. Suaranya yang lembut, senyumnya, kecantikannya yang sedingin es, kecantikannya yang dingin dan tak tertandingi. Dia tidak terlibat dengan dunia, dia bangga dan menyendiri. Tapi sekarang, dia berada di samping Kincuan, tersenyum lembut dan alami, menyebabkan banyak orang menjadi sangat iri pada Kincuan sehingga mereka akan menjadi gila. Kincuan sebenarnya sedikit marah, tapi melihat ekspresinya, dia tidak tahu bagaimana caranya untuk marah. Dia ingin memukulnya, tetapi melihat betapa lembutnya dia, dia tidak melakukannya. Dia hanya menghela nafas. Kau tidak mendengarkanku. Kincuan menggelengkan kepalanya. Moon Wolf King dengan lembut menarik lengan baju Kincuan. Dia adalah wanita yang dingin dan menyendiri, tetapi pada saat ini, dia dengan lembut mendekati Kincuan. Sepertinya dia meraih sedotan yang menyelamatkan jiwa. Kincuan tidak dapat membayangkan bahwa wanita seperti dia akan memiliki ekspresi seperti itu. Dengan senyum pahit, dia mengulurkan tangannya dan menggaruk hidungnya yang indah dengan jarinya. Ketika dia merasakan sesuatu yang lembut di tangannya, dia dengan cepat menariknya kembali. Dia menyadari dia bertindak terlalu jauh, jadi dia dengan canggung tersenyum dan berkata, Oke, mari kita selesaikan ini dulu. Setelah selesai, aku akan membawamu untuk menyelamatkan orang tuamu. Moon Wolf King memandang Kincuan. Matanya yang polos tampak cerah. Dia tampak nostalgia dan penuh harap. Dia menganggup dan berkata, Terima kasih, Kincuan. Terima kasih. Para penonton tercengang. Mereka memandang Kincuan dan Moon Wolf King dengan iri dan cemburu. Mereka berharap bisa menggantikan posisi Kincuan. Bahkan wajah tuan keluarga West Wolf pucat pasi. Namun, dia adalah pria dengan ambisi besar. Bahkan seorang wanita cantik seperti Raja Serigala Bulan tidak dapat menghentikannya untuk membangun fondasinya. Dia tahu bahwa wanita itu adalah ancaman baginya, jadi dia harus menyingkirkan Moon Wolf King hari ini. Anak muda, sepertinya kamu tidak ingat apa yang aku katakan sebelumnya, kata pemimpin keluarga West Wolf kepada Kincuan. Pemimpin keluarga Serigala Barat, dia adalah temanku. Aku menyuruhmu melepaskannya. Bisakah kamu melakukannya? Kincuan tersenyum. Pemimpin keluarga Bulan, mereka tidak bisa hidup. Mereka adalah pendosa dari keluarga Serigala Bulan, dan mereka harus mati untuk menebus dosa-dosa mereka, kata pemimpin keluarga Serigala Barat kata demi kata. Kincuan menatapnya. Saya katakan, Kepala keluarga Serigala Barat, kita semua adalah orang pintar. Jangan mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Apakah Anda tidak merasa malu ketika mengatakannya dengan keras dan jelas? Pemimpin keluarga West Wolf adalah pria yang ingin mencapai hal-hal besar, jadi dia tidak peduli dengan hal-hal kecil. Meskipun Kincuan mengejeknya, dia tidak tersipu. Dia berkata, Anak muda, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergilah, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Maka sepertinya tidak ada ruang untuk diskusi. Kincuan tersenyum. Aku sudah mengatakan ini. Jangan terlalu tak tahu malu. Aku akan mengatakannya lagi. Enyahlah atau mati. Patriar keluarga Serigala Barat sangat marah. Kincuan menyipitkan mata dan menatap pemimpin keluarga West Wolf. Dia tersenyum. Delapan bunga. Formasi lima elemen Buddha suci. Raja Serigala bulan membeku. Bunuh. Bunuh siapapun yang kamu mau. Aku akan melindungimu, kata Kincuan kepada Moon Wolf King. Tatapan aneh melintas di mata indah Moon Wolf King, dan dia mengencangkan cengkramannya di lengan baju Kincuan. Bunuh mereka, bunuh mereka semua. Patriark Serigala Barat meraung keras. Huff. Mereka ingin mati. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Kekuatan mata dewa. Dalam sekejap, dia telah mengurangi kekuatan ras iblis di panggung bela diri sebesar 30%. Pada saat ini, Kincuan memanggil Demon Beast-nya sendiri. Raja Serigala bulan menyerang formasi bulan melolong lima Serigala. Sekarang Moon Wolf bertarung melawan lima orang, situasinya benar-benar terbalik. Membunuh mereka semua. Sedangkan untuk Serigala Barat, dia melihat Raja Serigala bulan dan diam-diam bergegas ke arahnya. Serangan diam-diam. Dia ingin membunuh Moon Wolf King. Kincuan tidak bergerak. Tapi naga emas bangkit dari tubuh West Wolf King. Binatang naga macan tutul berada di tingkat ketiga dari alam kekaisaran. Itu adalah treasure beast dengan garis keturunan bangsawan. Pada saat itu, tubuh Raja Serigala Barat tampak tenggelam ke dalam lumpur. Seluruh tubuhnya tampak membeku. Engah. Ada lubang di dadanya. Tikus Baja Raja Binatang Harta Karun. Saat ini, Moon Wolf King juga berurusan dengan lima ahli. Dalam waktu kurang dari lima menit, para ahli keluarga West Wolf terbunuh. Salah satunya adalah putra kesayangan pemimpin keluarga Serigala Barat. Banyak orang di sekitar yang bersemangat. Penampilan Kincuan dan Moon Wolf King membuat keluarga Dongfang dan keluarga Yue dari ras Serigala bulan berpikir cepat. Keduanya terus bertukar pandang. Tong Yan mengenakan gaun pengantin, tetapi ketika dia melihat Kincuan, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia memikirkan kata-kata Kincuan, dan matanya dipenuhi dengan harapan. Pemimpin keluarga Serigala Barat tertegun. Matanya seperti pisau saat dia menatap Kincuan dan Moon Wolf King. Banyak ahli dari keluarga Serigala Barat telah berkumpul di sekelilingnya. Pemimpin keluarga Serigala Barat memandang pemimpin keluarga Dongfang, pemimpin keluarga Yue, dan pemimpin keluarga Tong. Saya harap semua orang bisa bekerja sama untuk membunuh mereka, kata pemimpin keluarga Wes Wolf dengan tenang. Apakah kamu pikir seseorang akan membantumu sekarang? Kincuan mencibir. Nak, kamu orang luar. Apakah kamu pikir kamu bisa membalikkan langit hanya dengan kalian berdua? Pemimpin keluarga Serigala Barat berkata dengan dingin. Seseorang bisa naik ke surga, dan seseorang bisa sombong. Dua orang sudah cukup. Kincuan mencibir dan menatap pemimpin keluarga Serigala Barat dengan percaya diri. Bagus, sangat bagus. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mati, kata pemimpin keluarga Wes Wolf sambil menggertakkan giginya. Teman-teman, jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu dapat mundur. Jika kamu tidak bergerak, aku akan memperlakukanmu sebagai anggota keluarga Serigala Barat. Aku akan menghitung sampai tiga, dan kemudian aku akan menyerang. Kincuan berkata perlahan. 1. Huala. Orang-orang yang tidak terkait secara alami mundur jauh. Pemimpin keluarga Serigala Barat memandang beberapa orang di sekitarnya. Dia memandang mereka yang mundur dengan ekspresi rumit. Keluarga Serigala Bulanku selalu bersatu. Apa menurutmu strategi burukmu akan berhasil? Pemimpin keluarga Serigala Barat mencibir. 2. Kincuan tidak menjawabnya dan hanya berteriak 2. Tong Yan bangkit, mundur, dan meninggalkan Tuan Muda Serigala Barat. Wajah Tuan Muda Serigala Barat menjadi dingin, kamu. Tong Yan tidak mengatakan apa-apa dan hanya mundur. Pemimpin keluarga Serigala Barat, ini adalah konflik antara keluarga Serigala Barat dan keluarga Yue. Tidak nyaman bagi kami untuk ikut campur. Pemimpin keluarga Dongfang menghela nafas. Tidak nyaman bagiku untuk ikut campur juga. Kata pemimpin keluarga Yue. Pemimpin keluarga Dongfang, keluarga Yue, dan keluarga Tong semuanya mundur, meninggalkan pemimpin keluarga Serigala Barat di sana. Pemimpin keluarga Tong tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga mundur. Ini adalah ejekan terang-terangan. Sebelumnya, master keluarga Serigala Barat telah mengatakan bahwa klan Serigala Bulan telah bersatu, dan taktik murahan Kincuan untuk menyebarkan perselisihan tidak berguna. Namun, situasi saat ini seperti tamparan di wajah, dan itu adalah tamparan keras. Tiga. Setelah Kincuan mengatakan tiga, dia menyerang. Pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian dan Gatai Celestial Might menekan semua monster di area sekitarnya. Selain Moon Wolf King yang berada di lima elemen formasi Buddha Suci, tidak ada yang selamat. Bahkan pemimpin keluarga Dongfang dan yang lainnya yang mundur tidak terkecuali. Tujuh ratus lima puluh. Wajah kepala keluarga Dongfang dan kepala keluarga Le menjadi pucat, tapi di saat yang sama, mereka merasa beruntung. Mereka memiliki perasaan, perasaan yang sangat kuat, bahwa keluarga Serigala Barat telah tamat, dan klan Serigala Bulan pasti akan tunduk kepada Raja Serigala Bulan jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Paku Naga Bumi Emas Dalam sekejap, ratusan paku Naga Emas Besar melesat ke langit. Binatang macan tutul naga dan tikus intan bergegas masuk. Babi sembilan kehidupan meraung. Meteor menghujani langit. Transformasi putra naga surga. Dengan raungan naga yang memekakan telinga, seekor naga emas besar melayang ke langit, mengangkat aura kincuan ke puncak. Yin yang tangan surga menutupi segel naga. Membunuh. Kincuan langsung menggunakan jurus yang bisa dianggap sebagai senjata pembunuh yang hebat. Dengan serangan ini, bahkan jika seseorang tidak mati, mereka akan diledakkan menjadi keadaan yang sangat menyedihkan. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, atau jika mereka tidak beruntung, mereka akan diledakkan sampai mati. Asap memenuhi udara segera setelah pertempuran dimulai. Pertempuran tidak lagi di panggung bela diri. Dengan serangan kincuan, bangunan keluarga Westwolf rata dengan tanah. Binatang buas kincuan bekerja sama dengan Moonwolf King. Mereka seperti pedang tajam, menusuk musuh. Pada awal pertempuran, lebih dari sepertiga ahli keluarga Westwolf tewas atau terluka. Ketika kepala keluarga Serigala Barat kembali sadar, dia dengan cepat membuka formasi. Semuanya, jangan panik. Hanya ada dua orang. Tunggu sebentar. Kepala keluarga Westwolf meraung. Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga, dia memiliki prestise dan kemampuan. Dengan dia, keluarga Westwolf akan memiliki tulang punggung. Pada saat yang sama, formasi dibuka, melindungi orang yang tersisa. Formasi pertahanan Serigala Bulan Formasi pertahanan Serigala Bulan adalah formasi kuat yang bisa menyerang dan bertahan. Itu adalah formasi yang sangat praktis yang bisa digunakan untuk bertahan dan menyerang. Formasi muncul, dan kepala keluarga Westwolf menjadi tenang. Tapi sekarang, wajahnya sangat jelek. Dia tertangkap basah dan menderita kerugian besar. Sekarang, dia sangat membenci kincuan. Dia ingin menguliti kincuan hidup-hidup. Bada es dan salju. Kepala keluarga Westwolf menyerang. Seketika, angin menderu dan salju menari-nari, mengubah tempat itu menjadi dunia es dan salju. Angin di udara seperti pisau. Orang-orang di dalam es dan salju merasa seperti akan membeku. Bahkan reaksi dan insting mereka tampak kaku. Telapak es. Kepala keluarga Westwolf menyerang dengan gila-gilaan. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan seketika, seekor naga es melintas. Kemana pun berlalu, semuanya membeku. Itu sangat kuat. Di tubuh Patriark Serigala Barat, ada kristal es yang berusia tidak kurang dari 100 ribu tahun. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang elemen es. Suwa. Patriark Serigala Barat mengeluarkan pedang panjang kristal es. Kincuan menyipitkan matanya. Patriark keluarga Serigala Barat ini sangat kuat. Pedang abadi kristal es ini tidak sederhana. Suwa. Melawan musuh, bahkan seekor singa pun harus berjuang habis-habisan melawan seekor kelinci. Oleh karena itu, Kincuan segera menggunakan Earth Dragon Flame. Air dan api tidak cocok, dan es dan api bahkan lebih tidak cocok. Siu. Saat api naga bumi dinyalakan, ia keluar seperti naga api emas besar, langsung menutupi jarak 100 meter. Auranya begitu kuat sehingga seolah-olah dia akan membakar langit. Kepala keluarga Serigala Barat secara naluriah mengelak. Ledakan. Yang lain, di sisi lain, tidak seberuntung itu. Dalam sekejap, api naga bumi Kincuan telah membunuh lebih dari 10 dari mereka. Ini adalah benih api, seseorang berteriak. Ini adalah benih api tingkat lanjut. Ranahnya sangat tinggi. Ini terlalu menakutkan. Keringat dingin mengalir di tubuh kepala keluarga Serigala Barat. Jika dia tidak mengelak dengan cepat, dia akan mati di sini. Benih api macam apa itu? Itu terlalu menakutkan. Juga, ranahnya pasti sangat tinggi. Bright Moon City tidak jauh lebih tinggi dari Nancang Land. Kincuan bisa menguasai tanah Nancang. Sekarang Kincuan bahkan lebih kuat, dia masih bisa melakukan hal yang sama. Dia memiliki kemampuan. Kecuali seseorang melampaui Emperor Realm, sangat sedikit yang bisa berurusan dengan Kincuan. Meskipun Kincuan hanya berada di Emperor Realm Level 3. Lagi pula, kekuatan Kincuan terlalu kuat. Mutiara Tabu. Tiba-tiba, Kincuan mengeluarkan Tabu Pearl. Kincuan melihat niat membunuh di mata Moon Wolf King. Saat itu, kepala keluarga West Wolf menggunakan derang imortal untuk membantai banyak orang tak bersalah dari keluarga Yue. Metodenya sangat kejam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Kincuan tidak ingin orang seperti itu hidup di dunia ini. Orang-orang seperti dia membawa terlalu banyak karma. Membunuhnya akan memberinya banyak manfaat dan dia bisa membentuk banyak karma baik. Misalnya, membunuh orang kejibukan hanya bukan dosa, tapi juga perbuatan baik. Kepala keluarga Serigala Barat memang berpikir untuk melarikan diri. Dia memiliki harta karun yang bisa menyelamatkan hidupnya di saat bahaya. Kincuan telah menunjukkan seberapa kuat flame seed miliknya. Kepala keluarga Serigala Barat sudah berpikir untuk mundur. Kepala keluarga Serigala Barat, apakah kamu berencana untuk melarikan diri? Apakah kamu tidak peduli dengan keluarga dan bawahanmu? Kincuan tertawa dingin saat dia melihat kepala keluarga Westwolf. Kamu terlalu banyak. Tunggu saja. Suatu hari, aku akan mencabik-cabikmu. Kepala keluarga Serigala Barat meraum dengan marah. Kemudian, dia mengeluarkan batu teleportasi emas. Kepala keluarga Serigala Barat melihat bahwa kepala keluarga Serigala Barat sedang berlari dan semangat juang mereka menghilang. Tabu Pearl Kincuan biasa saja, tetapi Kincuan telah menggunakan darahnya sendiri untuk memperbaikinya. Dengan konstitusinya, tidak ada yang bisa menggunakan harta untuk melarikan diri dari tabu pearl miliknya. Tabu pearl sendiri adalah harta untuk melarikan diri. Selain itu, dengan konstitusi khusus Kincuan, kekuatan tabu pearl beberapa kali lebih kuat. Mencoba melarikan diri lebih sulit daripada mencapai surga. Ekspresi kepala keluarga Westwolf berubah karena dia menyadari bahwa batu teleportasinya tidak lagi berfungsi. Kincuan tertawa dingin saat dia menatapnya. Pemimpin keluarga Serigala Barat menatap Kincuan. Dia tahu bahwa semua ini karena Kincuan. Itu semua karena pemuda ini. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan keputus asaan, kesedihan, dan kemarahan. Moonwolf King telah membunuh banyak orang. Mereka semua adalah algojo keluarga Yue. Dragon Leopard Beast, Diamond Rat, Snow Jade Martin bermata tiga, Earthgold Dragon Bear, dan lainnya juga telah membunuh banyak ahli. Orang-orang kepala keluarga Westwolf berlari ke segala arah, tetapi bagaimana mereka bisa melarikan diri. Tabu pearl membuatnya agar tidak ada yang bisa keluar dan orang luar tidak bisa masuk. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Mereka benar-benar takut Kincuan akan menjadi gila dan membunuh mereka semua. Kepala keluarga Serigala Barat sangat marah. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Tetapi orang-orang dari keluarga Serigala Barat juga sangat kecewa. Suha. Tiba-tiba, seorang anggota keluarga Serigala Barat menyerbu ke arah patriar keluarga Serigala Barat dan menikam dengan pedangnya. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat hidup, tetapi ini semua disebabkan oleh kepala keluarga Serigala Barat. Pada akhirnya, dia sebenarnya ingin melarikan diri sendirian. Beberapa orang mau tidak mau menyerang dan membunuh kepala keluarga Serigala Barat untuk melampiaskan amarah mereka. Uh. Kepala keluarga Serigala Barat tidak menyangka bahwa orang-orangnya sendiri akan menyerangnya. Salah satu lengannya dipotong. Uh. Kepala keluarga Serigala Barat menusuk ke dalam hati pria itu. Kamu, kamu. Kepala keluarga Serigala Barat memandang pria yang sekarat itu dengan marah. Pria itu memiliki senyum bahagia di wajahnya. Uh. Raja Serigala Bulan menyerang. Sebuah cahaya dingin melintas. Darah berceceran. Kepala keluarga Serigala Barat jatuh dengan enggan. Mati. Kepala keluarga Westwolf sudah mati. Kematian kepala keluarga Serigala Barat berarti bahwa keluarga Serigala Barat telah tamat. Tuan Muda Serigala Barat juga terbunuh. Para prajurit yang berpartisipasi dalam pembantaian keluarga Yue pada dasarnya semuanya mati. Moon Wolf King memiliki ekspresi yang menyedihkan. Dia membalas dendam tetapi orang mati telah pergi dan tidak akan pernah kembali. selamat menikmati. selamat menikmati.